Tujuannya, selain untuk hosting aplikasi, tentu ini untuk menekan biaya pembelian dolar. Halo, saya Reza, saya CEO dan co-founder dari Muta. Muta adalah sebuah aplikasi untuk mengelola berbagai macam mutasi bank dalam satu dashboard dan melakukan cek otomatis transaksi. Bisi-bisi perusahaan itu adalah menjadi market leader perusahaan pengembangan solusi bagi keumatan nasional. Muta punya layanan, antara lain tarik mutasi, aktifasi pembayaran digital, dan e-commerce enabler. Bagaimana perkembangan bisnis Muta? Alhamdulillah berkembang. Fitur dari Muta itu kita punya multibank, jadi banknya bisa banyak banget. Terus bisa ada tim kolaborasi, jadi nanti para pengusaha bisa invite timnya untuk bisa mengelola mutasi secara bersama-sama. Terus kita juga ada API dan webhook, ini untuk integrasi antara sistem. Terus juga kita punya notification, notificationnya ada email, telegram, whatsapp, nanti kami kesun ya. Terus kita juga sudah ada di mobile apps Android dan iOS. Ini dipakai untuk para business owner buat ngecek kondisi cash in hand-nya in real time. Produk ID Clouds apa yang Muta pakai? Jadi sebetulnya Muta atau secara utuh fatah, kita kebanyakan pakai di ID Clouds juga. Nah, ada beberapa yang kita pakai. Itu yang pernah kita pakai itu bermetal-nya, digital server-nya, dan konsol cloud-nya. Itu kita pakai. Oh, satu lagi, object storage. Kita juga pakai object storage dari ID Clouds. Tujuannya, selain untuk hosting aplikasi, tentu ini untuk menekan biaya pembelian dolar. Jadi yang asalnya biasa kita hosting-nya di luar negeri, kita harus beri dolar dulu buat bayar server. Sekarang kita bisa bayar pakai rupiah untuk dapetin service yang 11-12 dengan yang dimiliki sama server luar negeri. Alasan memilih produk ID Clouds host. Nah, alasan utamanya karena ID Clouds host ini mudah untuk diakses. Bukan website-nya, tapi orang-orangnya. Berbeda misalnya kalau kita pakai hosting luar negeri, itu kan susah ya buat ngobrolnya. Nah, untuk ID Clouds host ini ngobrolnya gampang. Dampaknya ini jadi ramah UMKM digital. Jadi apapun yang kita butuhin, bisa ngobrol, bahkan bisa dibantuin juga tuh sampai migrasi dan lain-lain. Sejak kapan mudah pada khususnya, kita pakai ID Clouds host? Jadi kalau secara umum, mungkin dari lama udah kita pakai. Tapi untuk mudah sendiri, kita pakenya itu dari tahun 2020. Itu udah pakai produk-produk dari ID Clouds host. Faktor utama apa aja yang kita pertimbangkan gitu ya untuk pilih layanan dari produk ID Clouds host? Yang pertama itu ketersediaan server, dan yang keduanya experience onboarding. Balik lagi, karena ini produk Indonesia, jadi mudah untuk akses orang-orangnya, sampai bisa kasih layanan yang nggak bisa dikasih lah sama service-service yang dari luar negeri. Sisi positif setelah kita pakai produk-produk dari ID Clouds host. Yang pertama jadi nggak khawatir lagi atas kenaikan dolar. Terus yang keduanya, kita bisa lebih mudah untuk reach out teman-teman dari ID Clouds host. Tapi kalau ada apa-apa, lebih tenang. Karena secara personal, secara orangnya, kita bisa lebih mudah untuk datengin gitu ya. Jadi kita tahu kantornya di mana, ada apa-apa tinggal datengin kantornya, masih di Indonesia, nggak perlu keluar negeri. negara adalah ambil di Indonesia. Sokop ekipu. Terima kasih.